Bapak Ibu, saya dipesan melalui pesan singkat WA Pakiai, tolong jangan bahas nasab sensitif InsyaAllah saya tidak akan bahas nasab Cuma saya mau laporan Hijrahnya Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dari Mekah menuju Madinah Mempersiapkan fondasi Kalau masih mempercayai NKRI sebagai negara Pancasila sebagai dasar negara Kalau belum jilbabnya sampai pantat Maka dia tidak akan disebut sudah hijrah Itu hijrah milenial Produk anak-anak muda wahabi Bukan disampaikan oleh Kiyai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani Kepada beliau kami persilahkan Tolong para masyafi'in Oke didanggukan Selamat menikmati Selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Astana tinmati Amma ba'du, faya ashab al-fadilah, hadaratil mukarramin, para kiai, para alim, para ulama, para ajmah. Bapak ibu saya dipesan melalui pesan singkat WA. Pakiai tolong jangan bahas nasab sensitif. Saya tanya apa Amma Bendahara, MWC. Saya tadi habis makan di rumah Bendahara, kata saya siapa itu yang SMS jangan bahas nasab? Juhdi katanya. Berarti itu disuruh Amma Bendahara itu. Bendaharanya ketakutan saya bahas nasab. Insya Allah saya tidak akan bahas nasab. Cuma saya mau laporan. Kami laporan tidak akan membahas. Hanya laporan hasil keputusan. Musyawarah nasab tentang silsilah sunan gunung jati syarif hidayatullah. Diputuskan pas maghrib. Dari mulai malam di megu, dilanjutkan di benda kerep. Dari mulai pagi sampai pas adan maghrib. Ditutup oleh doa kiai muayyad. Hasil keputusannya dibacakan oleh kiai haji Ahmad bin Hasan. Diputuskan bahwa silsilah sunan gunung jati syarif hidayatullah. Bukan ke Ba'alawi tapi ke Musa Al-Kadhim. Itu yang pertama. Yang kedua. Bahwa nasab Ba'alawi kepada Rasulullah. Termasuk dalam kategori nasab muhtelefun fihi. Perbedaan pendapat di dalamnya. Demikian laporan kepada masyarakat Walad. Hasil dari Gotra Sawala Zaman Now. Tanggal 30 Juli 2023 hari Ahad. Di Pondok Pesantren Bendak Kerep Cirebon. Tentang nasab sunan gunung jati dan nasab Ba'alawi. Sekian. Beres kan? Mantep kan? Saya tidak bahas cuma laporan saja. Alhamdulillah. 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 Lupa ini ada teman saya. Sahabat yang tadi juga ikut dalam pembahasan nasab. Kang Raden Widio. Ajinata Negara. Kang Tuba Gusdor Fadil. Kang Raden Hamzah. Juga KRT. Pakih Birah Hadid Ingrat dan lain sebagainya. Tadi kita membahas. Panjang sekali. Baik yang pertamanya mulanya masih belum setuju. Atau yang beberapa sudah setuju. Sampai semuanya tadi. Sampai Maghrib. Setuju semua. Alhamdulillah. Karena dulu ada pembelokan silsilah yang dilakukan oleh Belanda. Dan Alhamdulillah ini sudah dicari manuskrip-manuskripnya. Tadi masing-masing ada yang bawa sekardus kitab. Ada yang bawa manuskrip yang udah mau bulukan. Yang satu bawa potokopinya. Karena kalau aslinya itu dibawa maka akan robek. Alhamdulillah. Telah ditemukan titik terang. Bagi orang yang paling berjasa di Tanah Cirebon ini. Kanjeng Sunan Gunung Jati Syarif Jidaitullah. Silsilahnya sudah seperti seharusnya yang dimiliki oleh Beliau. Sampai baginda Nabi Besar Muhammad. Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Semoga curahan rahmat kasih sayang Allah untuk Beliau. Senantiasa dihadirkan oleh Allah dalam kubur Beliau. Dan semoga seluruh warga Cirebon, warga Banten, Jawa Barat. Senantiasa mendapatkan keberkahan dengan berkahnya. Sunan Gunung Jati Syarif Jidaitullah. Sehingga Jawa Barat, DKI, Banten. Yang dulu diislamkan oleh Kanjang Sunan Gunung Jati Syarif Jidaitullah. Akan dapat mempertahankan iman dan Islam ini. Menjaganya setiap generasi ke generasi. Sampai hari kiamat. Ila yaumil qiyamah. Dengan kebesaran jiwa. Keikhlasan beliau. Sebagai seorang penyebar agama islam. Juga oleh. Sehdatu kahfi. Juga oleh wali-wali di Cirebon yang lainnya. Saling bahu-membahu mereka. Jika ikhlas tidak mengenal lelah. Seperti saya dari kemarin. Dari istiqlal bersama putra Cirebon. Kaya As-Said Agil Siraj. Kaya Mustafa Akil. Kemudian dengan putra Cirebon lagi. Kaya Ahmad Di Megu. Dengan putra-putra Cirebon lagi. Di Benda Kerep. Malam ini. Dengan kiai-kiai di Walad ini. Luar biasa. Beberapa hari ini. Senantiasa dikelilingi oleh para ulama-ulama Cirebon. Ini bukan sembarangan. Ini adalah takdir daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara ketemu saudara. Merekatkan jiwa. Merekatkan cinta. Merekatkan silsilah. Daripada. Buyut kita bersama. Orang yang paling berjasa. Di tanah Cirebon. Jawa Barat. DKI dan Banten. Yaitu Eyang Sunan Gunung Jati. Syarif Hidayatullah. Allahumma Zid Syarafah. Amin. Ya Rabbal. Kata kiai. Kalau orang pernah berada di hadapan. Seorang kiai. Yang makbulun indallah. Wa makfuzun. Wa mu'tanan bihi. Wa araf. Maka. Hanya dengan getaran. Berokah. Berokah. Dekat dengan kiai itu. Insya Allah. Dia akan mati dalam keadaan khusnul khatimah. Maka kebahagiaan yang tiada tarah. Kalau kita hidup di kampung. Ditakdirkan oleh Allah untuk mudah menghadiri acara-acara riungan tetangga. Kita pegawai negeri. Di sela-sela. Kita sibuk di pegawai negeri. Kita menyempatkan waktu untuk hadir. Riungan tetangga kita yang haul. Ayahandanya. Kemudian kita duduk. Kemudian ada kiai yang berdoa. Kita amin. Aminan. Kita satu majlis dengan ulama itu. Ulama yang makbulun indallah. Maka mungkin segala kebaikan. Yang pernah kita lakukan. Yang belum diterima. Karena tiada keikhlasan. Dengan kita berada satu majlis. Dengan orang yang dicintai oleh Allah. Dengan itulah mungkin Allah akan memberikan kasih sayang khusnul khatimah. Dan ampunan untuk kita semua. Ketika. Pak kiai. Yang berdoa itu korupsi. Korupsi doa. Kena sayang pada kita. Dia diundang untuk haul. Mendoakan sahibul haul al-marhum. Tapi yang hadir dia doakan. Allahumma ajalna. Wa awlaadana. Wa azwajana. Wa zurriyatina. Wa tulaabana. Wa tulaabana. Wa tulaabana. Min awliyaika al-mukharrabin. Walulama'i al-amilin. Arrasikhin al-abidin. Az-zahidin al-mutawadain. Al-mabtohin al-marzokin. Al-mahbubin. Al-mujahidin al-tahirin. Amin. Faham gak? Faham dia. Amin aja pokoknya. Lambene amin. Tapi matanya ngeliat pak kakak ayam. Lama'amat. Dia ini doanya. Pak kakak ayam udah dingin. Begitu saja. Insyaallah akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yang didengar oleh malaikat kalimat amin kita. Ketika kita amin. Maka amin kita itu akan sama nilainya dengan doanya pak kiai. Itu yang membacakan doa untuk kita. Ketika ada kiai yang berdoa panjang. Kemudian kita cukup. Amin. Maka kita dianggap sama berdoa panjang dengan kiai tadi. Alangkah mulianya seorang alim. Alangkah mulianya seorang ulama di sisi Allah. Membina masyarakat menjadi tangga bagi umat. Untuk mendapat kasih sayang Allah. Untuk menjadi tangga maghfirah bagi umat. Dengan keberadaannya sebagai pewaris daripada Nabi Besar Muhammad SAW. Karena pewaris para Nabi adalah para ulama. Al-ulama warusatul anbiya. Pewaris para Nabi adalah ulama. Bukan itu bagus. Al-ulama warusatul anbiya. Al-ulama warusatul anbiya. Walaupun dia keturunan dari pajak kanjang sinohun. Sarif hidayatullah. Keturunan Rasulullah. Kalau dia tidak berilmu agama. Dia tidak akan mewarisi para ambia. Ajaran urang. Ajaran wali songo. Nasab. Bagi wali songo. Tidak ada artinya. Kalau amalnya jauh panggang daripada api. Kalau ahlaknya tidak mencerminkan nasabnya. Kenapa pada tegang begini? Katanya tidak mau bahas nasab. Ketelanjuran. Ini ada yang salah. Di dalam ajaran-ajaran sekelompok orang tentang nasab. Di wali songo. Yang tahu nasab. Kecuali di keraton mungkin. Karena itu harus. Kalau yang sudah di luar keraton. Biasanya dia mengetahui nasab. Kalau sudah dewasa. Kalau sudah wajar mendapatkan nasab. Kadang-kadang. Satu keluarga itu tidak ada yang tahu nasabnya. Padahal misalnya. Nasabnya dipajang di tembok. Tapi dia tidak tahu sama sekali. Kenapa? Karena di antara mereka tidak ada yang mau nyantri. Ketika di antara mereka tidak ada yang mau nyantri. Banyak yang tidak berilmu agama. Banyak yang tidak salih. Oleh keluarga yang lainnya tidak diberikan nasab. Sil silsilahnya ke atas. Yang merupakan keturunan orang-orang yang salih. Sehingga dia tidak akan membawa dengan kerendahan akhlaknya. Kerendahan luhurnya yang sudah mulia di hadapan Allah. Di hadapan manusia. Tapi jika nasab. Sejak bayi sudah diberitahu kepada anak kita. Hei engkau adalah seorang habib. Hei engkau adalah seorang sayyid. Hei engkau adalah seorang sirib. Engkau adalah seorang elang. Engkau adalah seorang raden. Engkau adalah seorang itu bagus. Kalau dia nanti sudah besar. Tidak bisa baca pateha-pateha acan. Kumaha itu. Atau nanti dia jualan cilok. Raden beli cilok. Atau nanti dia langsung menjadi gubernur Cirebon. Kayak jenderal dudung. Dia baru tahu kalau dia keturunan Sunan Gunung Jati. Setelah jadi legend. Setelah dia jadi legend. Dia mengaku di hadapan publik. Saya keturunan Sunan Gunung Jati. Manis itu. Manis. Tidak malu-maluin Sunan Gunung Jati. Keturunannya jadi jenderal. Kalau jadi banser masih banser jangan dulu. Kalau sudah naik jadi rayon. Apa yang komandan rayon ya. Komandan rayon lah. Itu baru boleh. Tapi kalau masih anggota biasa. Jangan. Kalau sudah jadi komandan rayon. Boleh. Mengaku keturunan Sunan Gunung Jati. Serif Hidayatullah. Atau keturunan. Buyutkuwusangkan. Ini Pakkuwus. Ini bukan lagi keturunan buyutkuwusangkan. Ini Pakkuwus. Ini dianya. Bisa menurunkan kebanggaan. Bahwa saya keturunankuwus. Makanya kita dalam nasab. Jangan kita berbangga. Bangba saya menjadi. Apa keturunan Sunan Gunung Jati. Tapi yang harus kita upayakan. Bagaimana kita menjadi Sunan Gunung Jati. Untuk masa kita hari ini. Tepuk tangan. Ibu-ibu. Zaman sekarang. Kita cari menantu. Harus hati-hati. Banyak orang yang kelihatannya ganteng. Banyak orang yang kelihatannya bawa mobil. Tetapi ternyata. Tidak menjanjikan. Dan keimanan dan kesalihan. Bagi keturunan kita. Sampai hari kiamat. Dengerin. Cari suami yang salih. Jangan mikirkan. Apakah dia sudah punya istri atau belum. Jangan. Yang penting salih. Apakah anaknya sudah enam. Apakah istrinya satu atau dua. Jangan. Yang penting salih. Buat apapunnya menantu jejaka. Namun tepukakan duit. Betul. Buat apapunnya menantu jejaka. Kalau enggak salih. Tolong ibu-ibu cari menantu salih. Cirinya pakai sorban putih. Pakai jubahnya. Pelatnya merah. Sarungnya putih. Insya Allah ibu camat. Itu adalah calon minantu yang salih. Amin. Ya Rabbal. Nah ini begini nih contohnya nih. Kalau kita berbicara tentang muharram. Kita tidak akan lari dari membicarakan tentang hijrah. Betul. Hijrah eta ayatilu. Hijrah na nabi besar muhammad. Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Yang kedua hijrah milenial. Yang ketiga hijrah radikal. Hijrah na nabi besar muhammad. Nya eta hijrah na nabi muhammad. Sallallahu alaihi wa sallam. Awit di makkah. Sampai ke madinah. Itu namanya hijrah nabi besar muhammad. Apa yang dinamakan hijrah milenial. Hijrah milenial adalah. Kalau sudah memotong celana panjang. Sampai ke atas mata kaki. Apa itu hijrah milenial untuk perempuan. Kalau sudah ganti kerudungnya muslimat. Menjadi kerudung sari sampai pantat. Itu namanya hijrah milenial. Kalau belum mata kakinya. Kalau belum celananya dipotong. Sampai atas mata kaki. Maka tidak disebut hijrah. Tidak disebut sudah hijrah. Walaupun ngajinya rajin. Kawang al-piyah. Baca Quran sehari dua juz. Kalau belum dipotong celana panjangnya. Sampai atas mata kaki. Belum disebut sudah hijrah. Walaupun jam-iahan setiap hari. Seminggu. Seminggu semuanya untuk jam-iahan. Kalau belum jilbabnya sampai pantat. Maka dia tidak akan disebut sudah hijrah. Itu hijrah milenial. Produk anak-anak muda. Wahabi zaman sekarang. Paham? 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 Ada lagi hijrah radikal. Naon anu dingaranan. Hijrah radikal etak. Hijrah radikalnya etak. Hijrah na. Jelma-jelma yang mengatakan. Kalau masih mempercayai. NKRI sebagai negara. Pancasila sebagai dasar negara. Undang-undang dasar 45 sebagai konstitusinya. Maka dia belum disebut hijrah. Tapi kalau dia sudah tidak mengakui lagi NKRI. Tidak lagi mengakui Pancasila. Tidak mengakui lagi UUD 45. Ingin menegakkan syariat Islam di bumi Indonesia. Dengan cara mengganti NKRI menjadi negara khilafah. Baru dia disebut orang yang sudah hijrah. Hijrahnya Nabi Besar Muhammad SAW. Dari Mekka menuju Madinah. Mempersiapkan fondasi-fondasi keislaman. Mempertahankan iman. Pertama kali datang membangun masjid. Setelah membangun masjid baru. Membuat rumah. Setelah membuat rumah. Mengajarkan agama dakwah di Madinah. Ini pula pola cara para kiai. Membuat pondok pesantren. Kalau kiai bikin pondok pesantren. Jangan bikin pondok dulu. Jangan bikin rumah dulu. Tapi bikinnya masjid dulu. Datang ke tempat baru. Ada tanah kosong. Mau bikin pesantren. Naon anu dibikin dulu. Yang dibikin adalah masjid. Setelah masjid. Rumah. Jangan pondok dulu. Karena pondok perlu untuk ditongkrongin. Pondok perlu untuk dianggremin. Tempat nganggremnya dulu. Dibikin yaitu rumah. Baru pondok pesantrennya. Ada orang bikin pondok pesantren. Ada orang bikin pondok pesantren di tempat baru. Pondok. Masjid. Rumahnya di luar. Ini seperti ayam telur. Tapi gak dianggremin. Makanya saya tidak terlalu senang kalau ada orang datang mengundang ceramah. Karena tugas saya mengajar pondok pesantren. Sudah 2017 saya tidak nerima undangan ceramah. Sejak kelas 2 alias saya diundang ceramah. Disebut yai cilik-yai cilik. Sampai punya pondok pesantren. 2002 masih ceramah. Sampai 2017 kadang-kadang masih nerima ceramah. Tapi 2017 tidak nerima ceramah. Kecuali santri nikahan. Tapi semenjak bahas nasab ini. Saya merasa bertanggung jawab. Sudah mengeluarkan wacana batalnya nasab satu gawilah. Kemudian saya tidak berani ngomong. Disangkanya kalau gak menerima undangan ceramah. Jadi saya terpaksa ceramah lagi. Tapi kalau diundang ceramah. Betul-betul hanya acara bukan acara NU. Hanya acara masyarakat. Banyak yang saya tolak. Tapi untuk walet ini acara MWCNU. Dari dulu saya tidak ceramah pun 2017. Kalau acara NU. Aing datang. Kalau acara NU. Saya itu senang. Kenapa senang? Berarti NU di tempat yang undang saya itu gerak. Berarti jalan. Bukan hanya gerak juga jalan. Ada gerak tapi gak jalan-jalan. Itu namanya jalan di tempat. Gerak. Jalan tapi di tempat. Gerak. Kalau kita jalan harus bergerak. Muslimatnya ini sudah kelihatan bergerak di walet. Dari mana Pak Piai dapatnya? Lihat dari seragamnya. Kalau muslimatnya sudah pakai seragam. Begitu ciri-ciri muslimatnya gerak. Minimal. Itu kreditnya bisa selesai. Amin. Ya Rabbal. Kata Mbah Hasim As'ari. Siapa yang ngurusin NU. Dia akan aku anggap sebagai santriku. Siapa saja yang sudah aku anggap sebagai santriku. Aku akan doakan dia. Dan keluarganya mati dalam keadaan husnul khatima. Ya Allah bihaa Ya Allah bihaa Ya Allah bi khusnul khatima. Ya Allah bihaa Ya Allah bi khusnul khatima. Ya Allah bihaa Ya Allah bi khusnul khatima. Orang yang banyak amalnya. Sholatnya banyak. Puasa sunnahnya kuat. Tapi kalau enggak dapat husnul khatima. Sia-sia belaka. Banser. Yang kadang-kadang lagi tugas. Yang lain sholat. Dia jagain orang sholat. Dia enggak sholat. Kadang-kadang. Tapi kalau dapat husnul khatima. Itulah kebahagiaan yang sempurna. Maka para kiai. Para ulama kita. Satu doa yang tiada pernah ditinggalkan. Setiap saat. Setiap waktu. Yaitu doa khusnul. Khusnul. Khadirin ma'asir al-muslimin rahimakumullah. Hijrahnya. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Membawa fondasi-fondasi negara Madinah. Menyebarkan Islam toleran. Bineka tunggal ikat. Berbeda agama yang ada di Madinah. Ada agama Islam. Ada agama Yahudi. Ada agama Nasrani Najran. Kemudian ada suku Aus. Ada suku Hajraj. Ada kaum Muhajirin. Ada kaum Ansar. Semuanya diikat dalam piagam Madinah. Bineka tunggal. Bineka. Bineka. Jadi bineka tunggal ikat itu. Sehakikinya. Sudah ada. Sejak zaman beginda Nabi besar Muhammad. Indonesia. Berbeda-beda agama. Berbeda-beda suku. Dari 270 juta penduduk Indonesia. 87 persennya adalah Islam. Kemudian yang lainnya dibagi menjadi Kristen. Protestan. Kristen Katolik. Konghucu. Buddha. Hindu. Kepercayaan-kepercayaan lainnya. Diikat oleh Pancasila. Islam yang ada di Indonesia. Islam rahmatan lil'alamin. Yang menjaga daripada agama-agama minoritas. Apabila Islam yang ada di suatu negeri. Sama seperti Islamnya Indonesia. Maka yang mayoritas itu akan menaungi, menyayangi, melindungi agama-agama yang minoritas. Tetapi jika Islam yang dikembangkan di suatu negara. Bukanlah seperti Islam Indonesia. Bukan seperti Islam wali Songo. Bukan seperti Islam Nusantara. Maka yang terjadi adalah. Pertikaian minoritas menjadi korban. Mayoritas merasa lebih hebat segala-galanya. Menguasai. Dan yang minoritas tidak dijamin. Tidak dilindungi hak-haknya. Tapi Indonesia ini. Islam yang dikembangkan oleh Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Oleh Mbah Maulana Malik Ibrahim. Oleh Sunan Ampel. Oleh Sunan Bonang. Sunan Giri. Sunan Derajat. Sunan Muria. Sunan Kudus. Sunan Kalijaga. Semuanya adalah Islam yang rahmatan lil'alamin. Islam yang menjaga. Harkat martabat manusia. Walaupun mereka masih berbeda agama. Walaupun dia berbeda suku dengan kita. Kita adalah Indonesia. Takdir kebangsaan kita. Berasal dari berbagai macam suku bangsa. Orang Cirebon sendiri. Bahasanya ada yang Sunda. Betul. Ada yang Jawa. Ada yang tidak bisa bahasa Jawa. Bahasa Sunda. Bahasanya letter B. Bahasa Indonesia. Betul. Ada Aceh. Ada Medan. Ada Minang. Ada Jambi. Ada Riau. Ada Bengkulu. Ada Lampung. Ada Kalimantan. Ada Dayak di sana. Ada Banjar. Ada Sambas. Ada Sulawesi. Ada Mandar. Ada Makassar. Ada Bugis. Ada Maluku. Ada Ternate di sana. Dan lain sebagainya. Ada Papua di sana. Ada Nusa Tenggara. Ada Bali. Ada Madura. Ada Jawa. Ada Wanet. Semuanya berbeda-beda. Budaya. Peradaban yang terbangun mengelilinginya pun berbeda-beda. Tetapi dapat disatukan oleh Indonesia. Jangan sampai Indonesia ini sampai kembali terpecah-pecah seperti dahulu kala. Saya tidak bosan-bosan dalam setiap majlis. Bahwa kita memang dulu punya sejarah. Kita punya kerajaan-kerajaan yang otonom. Puluhan kerajaan di Nusantara. Tetapi setiap suksesi kadangkala harus memakan korban manusia. Ada darah yang mengalir. Ada pertumpahan darah. Ada peperangan di sana. Tetapi ketika kita sudah menjadi berindonesia. Mulai dari pemilihan umum secara langsung kepala daerah. Belum pernah ada pertumpahan darah. Yang ada hanya pertumpahan amplop. Sudah dilarang juga susah. Walaupun ada pertumpahan amplop. Undang-undangnya tidak boleh ada money politik. Betul. Tapi calon lebih hebat dari undang-undang. Punya saja caranya bagaimana dia bisa mengasih. Dan sengaja ibu-ibunya juga kalau malam takbiran. Mau pemilihan umum besoknya. Pintunya tidak dikunci. Tidur dia sampai jam 3. Kapan ini serangan pajar ini? Kata calonnya namanya serangan pajar. Ya bakda subuh ini kan masih malam. Tetapi Kalaupun ada kelemahan-kelemahan demokrasi seperti itu. Kalau dibandingkan zaman Gajah Mada. Zaman Ken Arok Rahimahullah Zaman dulu Zamannya Raden Wijaya. Zamannya Brawijaya. Zaman Raja-Raja Mataram. Raja Banten. Raja Cirebon. Ada saja ketika suksesi itu. Intrik-intrik dan pertumpahan darah. Sekarang Indonesia wahai calon mertuaku. Tidak ada itu semua. Dan kita nyaman menjadi Indonesia. Betul. Mau acara muharoman nyaman. Tidak ada yang nyuruh-nyuruh berhenti. Tidak ada dari tentara. Tidak ada dari polsek. Yang dimasalahkan bukan muharomnya. Tetapi yang dimasalahkan cuma penceramahnya. Daripada tidak kondusif. Lebih baik dibatalkan. Kalau yang ceramahnya. Piyai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Wih. 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 Lama penceramah yang teriak-teriak. Tidak ada ilmunya. Memecah belah bangsa. Menjauhkan ulama dan kaum muslimin. Menjauhkan kaum muslimin. Dengan nafadatul ulama. Menjauhkan kaum muslimin. Dengan pemerintahnya. Kok tidak dilarang. Kok saya yang pengurus. Daripada nafadatul ulama. Mau ceramah di MWCNU Walad. Mau ketemu dengan banser-banser. Calon-calon gubernur Cirebon. Kok dilarang. Aneh ini Ibu Cahmat. Kira-kira yang ngebel Ibu Cahmat. Apakah polsek itu. Adirin ma'asir al-muslimin rahimakumullah. Kanjang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Bagaimana sabarnya beliau kepada orang-orang Yahudi. Nabi sudah tahu diberitakan di dalam Al-Quran. Bahwa orang Yahudi itu gadur. Orang Yahudi tukang bohong. Orang Yahudi suka mengingkari janji. Tapi ketika orang Yahudi ingin. Mengadakan perjanjian dengan Rasul-Rasul sabar. Nerima lagi. Kemudian. Orang Yahudi mengingkari janji lagi. Ketika diikat perjanjian. Dan kalau saya perang bersama orang-orang Musyrik Mekah. Maka wahai orang-orang Yahudi Madinah. Nanti kalian. Apakah akan bersamaku. Atau kalian akan bersama Musyrik Mekah. Kata Yahudi Madinah. Aku akan bersamamu. Wahai Muhammad. Tapi ketika peperangan itu pun terjadi. Sudara. Orang-orang Yahudi. Ketika apel bersama sebelum perang. Hadir. Tegap. Dia berdiri. Dihitung. Dia ikut berhitung. Tapi ketika Rasulullah sudah di depan memimpin pasukan. Yahudi tidak mau ada di belakang Rasulullah. Katanya saya di belakang menjaga kaum muslimin. Agar aman dan tenteram. Ternyata ketika kaum muslimin sudah berbagi sepanjang. Jauh jaraknya dia dengan Rasulullah yang sudah ada di depan. Orang Yahudi ini berbalik dan pulang ke rumahnya masing-masing. Dia tidak ikut berperang bersama Rasulullah Muhammad SAW. Dari dulu zaman Nabi Musa. Orang Yahudi tidak mau berperang bersama Nabi Musa. Di zaman Nabi Isa. Mereka berkhianat kepada Nabi Isa. Di zaman Nabi Muhammad. Mereka berkhianat kepada Nabi Muhammad. Di zaman pewaris-pewaris Nabi Muhammad. Orang-orang Yahudi gemarnya adalah berkhianat kepada pewaris-pewaris daripada Rasulullah. Nabi Muhammad SAW. Dan ini akan terus terjadi. Wahai banser-banserku. Pelindung-pelindung Qiyai NU. Akan terjadi sampai kiamat. Sampai tegas. Dimana pasukan Mahdi. Dan dimana pasukan Dajjal. Kita akan berada di pasukan Al-Mahdi. Mereka akan berada di pasukan Dajjal. Mereka katakan surga. Padahal itu adalah neraka. Mereka katakan kebenaran. Padahal itu adalah kebatilan. Mereka katakan itu adalah yang hak. Tetapi itu adalah kepalsuan. Itulah Dajjal. Itulah Yahudi. Dan kita harus hati-hati kaum muslimin. Jangan sampai tertipu oleh propaganda-propaganda kepalsuan Yahudi. Bagaimana caranya agar kita selamat dari kepalsuan Yahudi. Jangan sampai jauh dari ulama-ulama kampung kita. Dia yang ngajarin matan takrib jam'iyahan di musallah kita. Dia yang ngajarin patul mu'in di masjid kita. Itulah para pewaris-pewaris Nabi Muhammad SAW. Yang memiliki wirosah ilmunya baginda Nabi. Kalau ada yang muskil dari kita akan agama ini. Tanyakan kepada mereka yang ada di kampung kita. Yang mengajarkan matan takrib. Yang mengajarkan patul mu'in. Yang menjadi kiai kampung. Yang menjadi pimpinan tahlil. Yang menjadi imam musallah kita. Yang menjadi ketua MWCNO. Yang menjadi ra'is syuria MWCNO. Apalagi ro'is PCNU. Apa ini? Shalallah. Capek juga ternyata ya. Ba'anser udah ganti tiga kali. Saya belum berhenti ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Makanya saya tidak bosan-bosan. Saya ini banser. Saya sudah latihan banser. Di pondok pesantren As-Siddiqiyah di Jakarta. Saya tahu banser itu bagaimana kekuatannya. Bukan hanya zahir. Bukan hanya merangkang-merangkang. Bukan hanya di sawah glasor-glasor. Gak ada kerjaan. Kayak lelek aja. Bukan. Tapi dia juga diberikan ilmu-ilmu batin oleh para kiai. Jam 12 malam. Dia embun-embunannya ditiup oleh kiai. Hasantukum bilhayyil qayyumilladhi la yamud. Wadafa'atu an'kumussu'a bila hawla wala quwata illa billah. Innama yuridullahu liyudhiba an'kumur risah lalbait. Li tahhirukum tathira dan sebagainya. Jangan sembarangan ama banser. Pestol-pestol mah. Lewat. Pestolnya lewat. Barokahnya belum. Saya punya teman banser. Teman kuliah. Kata saya dari Jawa datang ke Tanggerang. Terus jadi karyawan. Tapi sebegitu dia jadi karyawan. Kalau hari minggu dia pakai pakaian banser. Di mana ada acara kiai. Dia mengawal kiai. Gak ada liburnya dia berarti. Selain hari ahad dia itu kerja di pabrik. Kemudian dia berkhidmah di banser. Sambil kuliah malam. Jadi dia kerja di pabrik. Kemudian dia jadi banser. Kalau ada acara banser dia aktif. Kemudian dia sambil kuliah malam. Luar biasa. Sekarang sudah jadi sarjana hukum. Dan jadi salah seorang calon legislatif partai Nasdem. Barokah itu. Kok PKB ke Nasdem? PKB mau Nasdem mau PDI. Kata PBNU. Sama saja. Kata Gus Ketum begitu. Jadi bagaimana untuk politik. NU tidak ikut-ikutan politik. Kata Gus Ketum kita. Kita ikuti. Lalu bagaimana 2024? Secara lembaga. Pasti NU tidak akan memberikan instruksi. Secara lembaga. Tapi secara sir. Nanti akan terasa datang ke ketua atau ke ROIS PCNU. Secara sir. Kemana saja ngomong ROIS Surya PCNU. Berarti itu dari ROIS Surya PWNU. Kalau dari ROIS Surya PWNU secara sir. Itu berarti dari ROIS AM PBNU. Itu kita sebagai warga NU. Kita tidak berpolitik. NU tidak berpolitik. Tapi jangan macam-macam kita tentukan sikap dulu. Sebelum ROIS AM. Sirnya memberikan sir kepada ROIS PWNU. Memberikan sir kepada ROIS Surya PCNU. Memberikan sir kepada ROIS Surya MWCNU. Memberikan sir kepada ROIS Surya Ranting NU. Lalu berbisik dari hati ke hati. Ini sebenarnya yang diinginkan oleh ROIS AM. Begitu kita ber-NU. Kedengeran ansor. Ansor. Kedengeran tidak. Amin ya robal. Ngarti meren. Ngarti meren. Gak sekitubai masalah politik. Urang mages. Nungguan sirna ROIS AM. Dimana itu nunggu. Di ROIS. Ranting NU. Berarti. Urang nyahu kudu kemana. Itu ngke. Urang 2020. Hadirin kaum muslimin. Rahimakumullah. Karena malam hari ini. Sudah larut. Mungkin sampai disini saja ya. Terus. Aincan istirahat ya. Dari hari Sabtu acara. Kemudian malamnya acara. Sampai jam 1. Malamnya. Kemudian pagi dari jam berapa? 10. Sampai jam 6. Sorek. Pas itu ya. Didoakan oleh yaimu ayat itu. Pas. Beduk maghrib. Allah. Allah. Jadi luar biasa. Barakahnya perjalanan ini. Dan saya diterima. Di saudara-saudara saya. Di Walad. Malam hari ini. Adalah kebahagiaan. Yang sangat luar biasa. Saya doakan. Kaum muslimin. Warga NU. Di kecamatan Walad. Ketua MWCNU-nya. Ketua MWCNU-nya. Raisnya. Bendaharanya. Allah kasih keberkahan. Semuanya. Allah kasih keberkahan. Kita yang hadir di sini. Allah kasih keberkahan. Allah tinggikan derajatnya. Ya Allah. Apabila dari kita hari ini ada yang sakit. Malam hari ini ada yang datang membawa penyakit. Maka insya Allah kita keluar pulang dari acara ini. Penyakitnya sudah diangkat semuanya oleh Allah SWT. Kalau ada masalah. Kita datang kemari. Masih membawa masalah. Kita pulang ke rumah masing-masing. Masalahnya itu akan Allah selesaikan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kalau kita datang masih membawa hutang. Kalau kita pulang. Insya Allah hutangnya akan lunas jika dibayar. Amin. Ya Rabbal. Wallahu huwal muwafiku ila akwami tarikin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.